Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Biasanya kan yang viral-viral ya Viral-viral itu biasanya ada kebakaran, kecelakaan, dari CCTV Nah itu sudah bisa dikategorikan sebagai citizen journalism Jadi ketika ada suatu kejadian Lalu ada warga biasa yang dia bukan seorang jurnalis Lalu pasang kamera Orang itu jatuh kamera dulu Tidak dulu ngomongnya, kamera ini Sekarang gitu, misalnya sih gak boleh, misalnya tolong dulu Tapi biasanya orang masuk kamera, pasang ada kejadian Nah itu sudah, dia lalu menyebarkannya lewat media sosial Dilihat orang, dibaca orang Itu sudah masuk dalam kategori citizen journalism Ini panggungan saya Kami terutama, kalau teman-teman journalistik harusnya tahu ya Sejarahnya journalistik bagaimana, secara singkatnya Pasti dulunya kan cetak ya, koran Nah sehingga di koran, koran itu kenapa disebutnya PES atau PRESS itu kan yang dicetak Kalau teman-teman gue, PRESS Nah itu ya karena di PRESS awalnya ke situ lah Sejarah singkatnya Sehingga itu koran cetak sekirang, dua tahun ya, lama sekali Baru muncul yang berikut-berikutnya, elektronik, sekarang digital Dan di kami, juga diperankan pada saat itu Nama itu hanya tiga huruf atau dua huruf Untuk tulis, namanya inisial biasanya Sehingga saya dari, saya mas Ruki Mas Ruki ini, lup Nah masuk, kalau saya atis Tinggal dunia serang Ini inisial kami Makanya, kalau teman-teman kakak terwarta kata lalu cari Ada masfret gak? Belum tentu tahu Tapi kalau masris, oh ada di datang misalnya Nah itu pertanyaan kami Saya mewakili manajemen warta kota Dijing menyampaikan salam Direktur dan management Pak Tiba, Gulis Dan teman-teman semua Terima kasih sekali Kami bisa disambut di sekolah ini Dalam rangkaian Tundur Warta kota, emang aja? Jadi memang kami ada target Tahun ini 50 tipik ke sekolah-sekolah di DKI Untuk pertemuan-pertemuan mengajar Secara singkat Kalau tadi disebutkan 2022 Yaitu kebangkitan kami Mengubah Yang tadinya kami itu punya Warta muda namanya Itu sekitar 2006-2007 Sampai 2012 Sebelum saya ditutupkan ke Semarang Saya pernah ke Semarang Itu bentuknya tabloid teman-teman Tahu tabloid? Tidak tahu ya Koran tapi lebih kecil Udah masalahin koran dong sekarang? Koran tak Oh tahu Apa yang kalian dapatkan Materi yang diberikan hari ini Bisa menyesuaikan diri pada zamannya Kalau dulu media cetak Mungkin hari ini nanti akan dipelajari Tentang hal-hal yang semuanya terkait serba digital ya Dan memang Kalian juga tidak boleh ketinggalan Berterima kasih sekali pada pagi hari ini Kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu Jadi nanti silahkan kalian menimba baik-baik ilmu yang diberikan Dan semoga bermanfaat Dan sekali lagi Ibu juga mohon maaf Kalian hari ini Tidak istirahat jam pertama Karena memang nanti kita akan berlangsung terus Waktunya Kalian biasa istirahat jam 9.30 ya Makanya tadi kalian sudah dikasih snack dulu itu Supaya aman kampung tengahnya Ya Kalau udah aman Nanti mengikuti Materinya Akan menjadi lebih konsentrasi Tapi kalau Kalau belum aman Pasti nanti kamu begini Oh ini kan jam istirahat saya Kenapa istirahat saya lebih hampir Kampung tengah saya sudah bunyi nih bu Nah gitu ya Dan Alhamdulillah Ini saya kasih bocoran Nanti kampung tengah akan diisi di akhir sesi ya Akan diisi lagi Oke Kampung tengah bu Jadi di akhir sesi Kampung tengahnya akan diisi lagi Alhamdulillah Jadi Kenyang ilmu Kenyang kampung tengah Oke terima kasih semuanya Mula Puking Mula 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 Mula